What's up, guys, school fans? Welcome back to Time Out. Balik dengan gue Ruki Padilla, kita kembali lagi ke Info Basket harian untuk edisi 16 Juli 2020. Hari ini gue cuma punya 2 berita aja yang gue ingin share ke kalian semua. Berita pertama datangnya dari Jonathan Kuminga. Ini salah satu pemain small forward yang top banget di high school Amerika. Dan dia memutuskan kalau dia akan ke NBA G League instead of going to college basketball. Padahal interest-nya dia lumayan malu. Dapet dari Kentucky, dapet dari Duke. Tapi dia akhirnya lebih memilih untuk masuk ke NBA G League Select Team. Bermain bersama Jalen Green, Isaiah Todd, Dejan Nix, dan juga ada Kai Soto. Man, stek ya. Gue penasaran banget sih pengen nonton NBA G League Select Team ini seperti apa. Kayak akan eksplosif sekali. Karena Jalen Green dan juga Jonathan Kuminga ini merupakan rival banget saat high school. Jadi, ini akan menyenangkan untuk menonton mereka bermain bersama dengan tim yang sama. Dan then, Jonathan Kuminga ini, gue juga baru taunya hari ini. Jujur aja, gue baru research tadi. Dan gue liat hal-hal-hal-hal-nya dia. Dia punya size yang sangat bagus. 6'8 dan dia bermain offense, bermain defense. Dia bisa membuat ofense, dan juga tangannya panjang banget. Menurut gue, size-nya dia akan sangat disukai sekali oleh pelatih-pelatih di NBA nantinya. Dan, menurut prediksi, dia salah satu kandidat kuat untuk menjadi NBA No. 1 overall pick di draft tahun 2021. Dan ini akan salingannya bersama Jalen Green nih kayaknya. Jadi, menarik untuk melihat mereka satu tim, bagaimana nanti kerjasamanya. Wah, ini akan rame banget menurut gue NBA G League Select Team. Dan selain itu juga alasannya adalah mungkin gajinya gede juga. 500 ribu, bro. Masuk ke NBA G League Team itu, jadi lumayan lah ya untuk tabungan. Selain itu pun juga katanya NCAA untuk season 2020-2021 ini belum tahu nih akan jalan atau enggak. Karena kita tahu kampus-kampus pun di sana belum buka. Oke, semuanya kuliahnya masih online. So, ini menjadi pertimbangan juga untuk Jonathan Kuminga. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke NBA G League. Oke, itu berita pertama. Karena kita pindah ke berita kedua dari Sacramento Kings nih. Point guard utama mereka, Darren Fox, mengalami cedera ankle. Kemalian ini saat latihan di NBA Bubble. Dan dia harus dievaluasi ulang 7-10 hari dari sekarang. Ini kehilangan yang besar banget kalau Darren Fox nanti harus miss 1 atau 2 game saat NBA Restart. Karena kita tahu nih cuma ada 8 game. Jadi semua game-nya akan crucial nih untuk harapannya Kings bisa masuk ke NBA Playoff. Jadi kita harapkan sih sebenarnya Darren Fox nggak out terlalu lama. Katanya sih kalau secara timelinenya sekarang ini, Darren Fox harusnya udah bisa main sih nanti di game pertamanya Sacramento Kings. Karena dia adalah franchise player dan juga dia averages sekitar 20,4 poin per game saat regular season. Ankle-nya cedera-nya sama saat dia cedera ankle bulan November lalu. Dia miss sekitar 17 game. Jadi ini apa ya, kalau ankle cedera ankle itu emang sering ya berulang-ulang terjadi terus. Jadi kita harapkan Darren Fox cepat sembuh. Dan dia masih ada 2 sih point guard backup-nya. Ada Corey Joseph dan juga Yogi Ferrell. Tapi tetap lah ya mereka butuh Darren Fox salah satu pemain yang paling tercepat mungkin di NBA saat ini. Oke sebelum kita udahan, gue mau kasih lihat kalian beberapa klip dari 3 pemain. Ada Jalen Green, Lemelo Ball, ada juga John Moran yang melakukan slam dunk-slam dunk. Nanti kalian kasih tahu gue kira-kira slam dunk-nya siapa yang paling keren. So let's check out the clips. Itulah clips dari Jalen Green, Lemelo Ball, dan juga John Moran. Hopefully you guys like it. And sebelum kita tutup, gue bilang happy birthday dulu untuk Damien Lillard. Wah Damien Lillard ternyata dapet treatment yang spesial nih dari NBA. Dia tidurnya di presidential suite. Wah gila, mantep banget. Dan kemarin ini game time ulang tahun ke 30 tahun. Ini kayak game time dan kayaknya Portland nih lumayan kekeluargaan nih. Semua pada ngumpul, ngerayain. Dan hopefully juga Portland akan bermainnya bagus nanti di NBA Restart. So guys, untuk hari ini itu aja yang gue ingin share ke kalian semua. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.